Kita wali informasi yang pertama, Pasar Prahara Sentani Kabupaten Jayapura kembali terbakar pada Senin. Ratusan lapak pedagang berada di los B, C, dan D, serta bagian belakang pasar hangus terbakar. Sekitar pukul 02.30 dini hari, kebakaran terjadi yang menghanguskan dua los besar. Api menyebar di pagi hari tanpa diketahui oleh penghuni di sekitar pasar itu. Kurang lebih dua jam, api membakar dua los dan ratusan lapak pedagang. Sekitar pukul 04.30 menit, satu unit water cannon milik Polres Jayapura dan satu unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah daerah Kabupaten Jayapura tiba di lokasi kebakaran guna memadamkan api. Sampai dengan berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, Ainews Jayapura melaporkan.